Musik Musik Perkenalkan nama saya Subali Saya salah satu anggota dari kelompok tani ternak kambing peranakan Etawa. Bicara masalah soal kambing peranakan Etawa, yang pada waktu itu masyarakat Bidul terutama itu adalah sangat pesimis untuk memelihara kambing peranakan Etawa. Karena kondisi alam yang tiap tahunnya hampir ketika musim kemarau itu rumput habis. Artinya sangat kurang seperti itu. Dan mustahil kalau misalnya kambing peranakan Etawa ini akan bagus dipelihara di gunung Gidul, di kawasan gunung Gidul. Pada akhirnya kami memberanikan diri dan berdekat bahwa bagaimana caranya untuk memelihara kambing peranakan Etawa ini sebagai salah satu wisata ternaknya di kawasan gunung Api Burban, Agra. Kemudian banyak berbagai hal yang kami lakukan, walaupun sebenarnya kami juga masih menggali untuk bagaimana lebih baik pengelolaan kambing peranakan Etawa, baik pemeliharaan, sanitasi, kemudian bagaimana pengelolaan susunya, seperti itu. Itu kami terus selalu didampingi oleh pemerintah DII ataupun dari Kabupaten sendiri di sini, Kabupaten Gunung Gidul. Itu baik dalam pengelolaan pakan, kemudian pengelolaan susunya, seperti itu. Kemudian perizinan, baik itu dari badan POM ataupun label hal lainnya, seperti itu kami selalu mendapat himbawan dan saran, kemudian bantuan. Kemudian untuk hal lain di sini, karena kami mendapat masalah misalnya di musim kemarau, pakan yang tersedia di sini kurang, maka salah satunya untuk mensiasati dari pakan tersebut adalah kami integrasikan dengan kakao. Di sini karena kawasan langgeran itu adalah mayoritas petan itu mempunyai kakao, maksudnya batang kakao atau coklat, yaitu daunnya kemudian limbah dari kakao itu kami bergunakan untuk pakan. Jadi ketika kami memangkas, nah itu daunnya kami berikan pada kambing kami. Kemudian kalau kulitnya atau limbahnya kakao itu kami rajang, kami berikan, atau di fermentasi dulu baru kita berikan, seperti itu. Perawatan khusus itu yang jelas setiap pagi dibesikan untuk lokasi kandang, kemudian paling tidak satu minggu sekali untuk dimandikan atau diguyang. Kemudian untuk puskeswan, dokter-dokter hewan itu datang ke sini setiap bulan sekali untuk cek kesehatan kambing-kambing di kelompok kami. Nah diantaranya memberikan vitamin, kemudian bagi yang sakit itu disuntik ya, misalnya sakit gudek seperti itu, kemudian dikasih juga obat cacing. Kemudian untuk kotoran yang padat dikasihnya ke misalnya ke kebun durian, kemudian tanaman-tanaman yang keras seperti itu. Sedangkan untuk yang urin atau itu yang cair, itu sebagai kami, ada penampungan di sana seperti sumur, seperti itu penampungan. Kemudian diaplikasikan ke, di sana ada hidroponik atau greenhouse itu di sana untuk pupuk sebagai pupuk sayuran, cabai misalnya, kemudian untuk yang lain. Di sana ada tempat kandang sendiri karantina, kemudian kandang praberana, kemudian kandang berana. Nah itu karantina itu memisahkan dari misalnya kandang yang campur ini, itu misalnya ada yang sakit misalnya gudek, ya sakit gudek, kemudian penyakit yang lain, nah itu maka disendirikan di sana di karantina. Kemudian ada juga misalnya kami mendatangkan dari daerah lain, nah itu kita sendirikan di karantina, nanti setelah kondisinya membaik, biasanya stres, nah itu kami sendirikan, nah maka nanti bisa dipindah ke sini. Kemudian kalau untuk kandang praberana, itu yang hamil sudah tua, nah itu kami taruh di sana untuk misalkan supaya tidak terganggu oleh yang lain. Kalau sudah berana, maka diturunkan di kandang yang berana, seperti itu. Jadi kalau sukanya mas, kalau kami sebagai petani memang dari dulu memang mayoritas di masyarakat sini, itu banyak memelihara kambing atau sapi. Dan ini memang sangat praktis sekali mas, ketika keluarga itu memelihara satu keluarga itu satu ekor, kemudian nanti setelah beranak, itu susunya kalau kambing peranakan etawai itu bisa diperah dan diminum untuk keluarga, itu sudah cukup bagus, artinya untuk menuhi kebutuhan kesehatan keluarga, seperti itu. Motivasi kami adalah bahwa kita itu, mayoritas masyarakat Indonesia itu sangat kurang minum susu, maka memang kami berharap bahwa masyarakat itu tahu dan perlunya minum susu kambing peranakan etawai terutama. Jadi sangat bagus untuk kesehatan, menjaga kesehatan, juga untuk pertumbuhan bagi anak-anak kecil, dan menjadi daya ingat yang bagus untuk anak-anak yang seusia sekolah, seperti itu. Jadi motivasinya memang supaya ikut mencerdaskan kebangsaan. Terima kasih sudah menonton video tentang kambing peranakan etawai ini, tapi jangan lupa untuk subscribe Kampung Cap Capung. Terima kasih sudah menonton!